Sebenarnya ini kabar baik bagi para konsumen yang ingin membeli rumah saat ini tanpa harus menabung DP-nya. Namun persoalannya kan ada risiko juga, karena kalau tanpa DP, apakah nanti si pembeli properti ini memiliki kemampuan untuk mencicil? Kan itu jadi isunya nanti setelah adanya kemudahan ini. Baik, dengan cicilan yang semakin besar, begitu ya Pak, dampak dengan ditiadakannya DP ini, Anda melihatnya seperti apa? Karena kita ketemui bahwa di tengah pandemi ini, daya beli masyarakat kan sangat terpuruk sekali, Pak. Ya, itu Anda benar. Jadi itu persoalannya, justru terpuruk itu yang membuat. Tetapi kan kita sadar bahwa ekonomi Indonesia kan 56% didorong oleh konsumsi. Kemudian KPR adalah bintang yang paling top dalam kredit konsumsi. Sehingga ketika dia mandel, bank itu kelabakan, bagaimana ini? Apa yang terjadi? Sehingga mau nggak mau, sektor properti atau konsumsi melalui KPR itu harus ditumbuhkan. Karena bagaimanapun, kita lihat bahwa ketika pertumbuhan kredit, misalnya sepanjang 5 tahun terakhir 10%, kredit properti itu selalu di atas 15%, rata-rata 13-15%. Tapi ketika pertumbuhan kredit minus, udah properti juga minus. Jadi artinya apa? Properti dengan ekonomi itu adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Sehingga kalau pemerintah memberikan kelonggaran, lebih kepada bagaimana membuat jumlah orang yang ingin membeli rumah lebih banyak. Kelas menengah seperti yang bilang tadi. Jadi salah satunya bukan hanya suku bunga, tapi proses kemudahan. Proses yang selama ini mungkin agak makan waktu panjang. Kemudian juga tidak lalu banyak meminta syarat-syarat yang mungkin tidak terlalu diperlukan. Nah itu yang diperlukan untuk dipotong. Artinya pemangkasan proses itu perlu dilakukan. Supaya lebih banyak orang yang terdorong untuk mengambil kesempatan ini sambil banknya yang akan melihat prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Pak, kita ketahui bahwa negara kita mempunyai tingkat suku bunga KPR yang tertinggi di Asia saat ini dengan rata-ratanya double digit untuk tingkat suku bunganya. Anda melihat ini kan sudah menjadi polemik bertahun-tahun yang selalu juga disayangkan oleh pengusaha di sektor properti. Kenapa tingkat suku bunga BI turun, namun tingkat suku bunga KPR dan juga kredit tidak turun. Menurut Anda apakah perlu penyesuaian dari perbankan, Pak, terkait dengan hal ini? Perbankan yang harus mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini, seperti yang Anda bilang itu, kenapa KPR tertinggi di Asia Tenggara adalah Indonesia? Malaysia itu cuma 4 persen, Singapura cuma 2,5 persen, Filipina cuma 6 persen. Bahkan Vietnam itu lebih rendah jauh dari kita. Itu persoalan kita, ini persoalan struktural, bahwa yang paling membuat daya beli masyarakat terpukul itu karena kosnya ketinggian. Dulu pernah ada suatu teori mengatakan bahwa kalau BI rate, bunga acuan itu misalnya 5 persen, maka kredit KPR itu 3 persen sampai 3,5 persen di atas bunga acuan. Nah, sehingga 8,5 persen kalau waktu kredit bunga acuan 5 persen. Sekarang bunga acuan baru diturunkan jadi 3,5. Nah, dengan teori tadi harusnya KPR itu 7. Jadi Anda benar bahwa KPR di Indonesia ini kenapa sangat tinggi? Karena Bank Indonesia dan OJK tidak mampu membuat sebuah kebijakan supaya margin dari bank ini diturunkan gitu. Jadi artinya dalam teori pedagang, artinya begini. Kalau bisa dijual mahal, ngapain dijual murah? Itu persoalannya. Karena apa? Karena kebutuhan rumah di Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada kemampuan supply. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store. Terima kasih.